Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang kota Surakarta Surakarta adalah kota di Jawa Tengah, Indonesia dengan penduduk 522.364 jiwa tahun 2020 dan kepadatan 11.861 per kilometer Kota dengan luas 44,04 km persegi ini berpatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk Sisi timur, kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu koloncong Bengawan Solo Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan Sedangkan nama Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural Kata Surakarta dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan karta berarti makmur Dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa Dapat juga dikatakan bahwa nama Surakarta merupakan permainan kata dari karta Surah Kata Salah, nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun Adalah nama pohon suci asal India yaitu pohon Salah Soria Robusta Setelah keresidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950 Surakarta menjadi kota dibawah administrasi Provinsi Jawa Tengah Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintah daerah Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom Selain dihuni oleh suku Jawa, ada banyak pula penduduk beretnis Tionghoa dan Arab yang tinggal di Surakarta Walaupun tidak ada data pasti berapa jumlah masing-masing kepercayaan maupun etnis penduduk dalam sensus terakhir 2010 Namun mereka banyak membawar di tengah-tengah warga Surakarta pada umumnya Perkampungan Arab menempati tiga wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Keliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Keliwon Penempatan kampung Arab secara berkelompok tersebut sudah diatur sejak zaman dulu Untuk mempermudah pengurusan bagi etnis asing di Surakarta dan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan Etnis Arab mulai datang di Pasar Keliwon diperkirakan sejak abad ke-19 Terbentuknya perkampungan di Pasar Keliwon selain disebabkan oleh banyak politik pemukiman pada masa kerajaan Juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Warto dalam penelitiannya menyebutkan pada tahun 1984 Jumlah keturunan Arab adalah 1.877 jiwa Sementara jumlah warga Tionghoa adalah 103 jiwa Terminal bus besar kota ini bernama Terminal Tirtonadi Yang beroperasi 24 jam karena merupakan jalur antara yang menghubungkan angkutan bus dari Jawa Timur Terutama Surabaya dan Benyuwangi dan Jawa Barat Bandung Selain Tirtonadi terdapat pula 2 terminal angkutan loka Terminal Harjo Daksino di sisi selatan kota Dulu merupakan terminal bus antar kota Dan terminal tipe di sisi barat kota Selain itu 2 terminal penunjang terdapat pula di sekitar kota Berada di luar pengelolaan pemerintah kota Yaitu terminal Kartasura di barat Yang terhubung ke Jakarta dan Surabaya Dan terminal palur di timur kota Selain itu pada tahun 2010 diluncurkan angkutan umum masa bus Batik Solo Trans Saat ini bus rapid transit Batik Solo Trans telah memiliki 2 koridor Surakarta dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa Karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong berkembangnya Berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, siniboga, busana, arsitektur Dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya Orang mengetahui adanya persaingan dalam tanda petik Kultura antara Surakarta dan Yogyakarta Sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta Di bidang busana, gerak tarian, seni tatah kulit atau wayang Pengolahan batik, gamelan, dan sebagainya Batik adalah kain dengan corak atau motif tertentu yang dihasilkan dari bahan malam khusus Yang dituliskan atau dicap pada kain tersebut Meskipun kini sudah banyak kain batik yang dibuat dengan proses cetak Surakarta memiliki banyak corak batik khas seperti Sido Bukti dan Sido Luruh Beberapa usaha batik terkendal adalah Batik Kris, Batik Danar Hadi, dan Batik Semar Sementara untuk kalangan menengah dapat mengunjungi pusat perdagangan batik di kota ini Berada di Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo, PGS, Beteng Trade Center, BTC, atau Ria Batik Selain itu di Kecamatan Lawean juga terdapat Kampung Batik Lawean Yaitu kawasan sentra industri batik yang sudah ada sejak zaman perajaan pajang tahun 1546 Kampung batik lainnya yang terkenal untuk para turis adalah Kampung Batik Kauman Produk-produk batik Kampung Kauman dibuat menggunakan bahan sutra alam dan sutra tenun Katun jenis Primissima dan Prima, Rayon Dan keunikan yang ditawarkan kepada para wisatawan adalah Kemudahan transaksi sambil melihat tihat rumah produksi tempat berlangsungnya kegiatan membatik Artinya pengunjung memiliki kesempatan luas untuk mengetahui secara langsung Proses pembuatan batik bahkan untuk mencoba sendiri mempraktekkan kegiatan membatik Pemirsa demikian kami telah menyampaikan informasi tentang kota Surakarta atau kota Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton